Kita lanjutkan dan kita akan kerjakan 3 nomor aja deh Nanti 2 nomor apa yang terakhir nanti kita pertimbangkan lagi 3 nomor ini aja cukup panjangnya sudah Oke Kita akan kerjakan nomor 6 lebih dulu Terus 7 terus 8 Oke nomor 6 ya Persamaan kuadrat berikut ini mempunyai 2 akar real 2 akar real berbeda Jelas nanti D lebih besar dari 0 atau ya memang memiliki 2 akar ya real Batas nilai K yang memenuhi wah ini Kalau batas ini pasti akan panjang Ya jadi Kita Kopi pastakan aja biar gak susah-susah nulis Oke ya kita akan menentukan batas Ya dengan cluenya adalah 2 akar berbeda Ya D lebih besar dari 0 D nya lebih besar dari 0 dan D ya adalah B kuadrat min 4 AC Oke Maka ya ini A nya adalah 3 Ya A nya 3 B nya adalah K min 2 Dan C nya adalah 2 dan C nya adalah ini min K plus 2 ya oke C nya adalah min K plus 2 Oke Kemudian kita masukkan ke rumus B adalah K min 2 kuadrat Ya kan B kuadrat min 4 A nya adalah 3 C nya adalah min K plus 2 dan ini lebih besar dari 0 Maka K kuadrat plus 4 eh maaf minus ya minus 4K minus 4K plus 4 dikurangi eh plus ya 4 kali 3 adalah 12 12 12 kali min K ya ini adalah 12 K dan min 4 kali 3 12 ini kali 2 24 dan lebih besar dari 0 Kita rapikan K kuadrat plus 8K ya minus 20 lebih besar dari 0 Kita faktorkan ya disini K disini K disini K 20 ini adalah 5 kali 4 atau 10 kali 2 nah 10 kali 2 Eh plus 10 Eh min 20 Min 2 Oke Jadi K sama dengan min 10 dan K sama dengan 2 Ya kita bikin garis bilangan ya Kemudian Kemudian disini anggap saja 0 Eh 0 nya di kanan aja Disini 0 Ya disini adalah min 10 Disini adalah 2 Ya Kemudian Persamaan kuadrat ini Disini A nya positif Kalau A nya positif dia Tersenyum Ya kurang lebih seperti ini Persamaan kuadratnya Kita Intinya yang tengah itu pasti darah negatif karena ini di bawah ya Disini darah positif Di darah positif Yang diinginkan apa Lebih besar dari 0 atau positif Ini adalah himpunan penyelesaiannya Oke Jadi ini adalah darah himpunan penyelesaian Jadi kita bisa menuliskan himpunan penyelesaian Ya Disini mempunyai 2 akar real berbeda Ya berbeda ya Berbeda gak ada sama dengannya Kalau ada sama dengannya Kalau 2 akar real saja Lebih besar sama dengan Ini hanya lebih besar Tidak ada sama dengannya sekali lagi Ya Jadi disini lubang Ya Karena lubang Jadi nanti impunan penyelesaiannya Cara nulisnya adalah Variable yang kita gunakan adalah X Ya X Lebih kecil dari min 10 Atau Ya Bentuk simbol seperti ini tuh Atau Ya X Lebih besar dari 2 Koma X elemen bilangan Real Kurung kurawal Tutup Oke Sekarang nomor 7 Nomor 7 ini mudah sebenarnya Nomor 7 Tentukan koordinat Dari grafik berikut ini Koordinat titik balik Ya Disini kelihatan A nya sama dengan 1 B nya sama dengan min 4 Dan C nya sama dengan min 12 Koordinat titik balik adalah Xp Yp Ini adalah Min B Per 2 A Ini min D Per 4 A Atau kita cari ini aja Terus dimasukkan ke fungsi Saya lebih suka itu Ya Tidak harus dua-duanya Ya Maka Xp nya adalah Min B Min dari min 4 Ya Per 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 2 A 2 dikali A nya adalah 1 Ya Jadi disini adalah 2 Ya 4 dibagi 2 2 Nah Kemudian untuk Yp nya Langsung saja dimasukkan ke sini Aku lebih suka itu Lebih cepat Ya 2 Kuadrat Minus 4 dikali 2 Ya Minus 12 Ini adalah 4 Dikurangi 8 Dikurangi 12 Ya Sama dengan Min 4 Min 12 Ya Sama dengan Min 16 Jadi koordinat titik puncaknya adalah Ini Min berapa ya 2 Min 16 Ya Ya Jadi Kayak Grafiknya ya kurang lebih dia memotong Ya di dua titik Mempunyai dua akar Ya Dan koordinat ini adalah 2 Min 16 Ya Jadi Grafiknya tersenyum Gitu Tapi ini gak ditanyakan Hanya penjelasan aja Oke Kemudian sekarang nomor 8 Ini sudah ganti bab Ya Kita mencari domain Ini lebih pada pengertian ya Apa itu domain Range Dan lain-lain Oke Tentukan domain Ini adalah domain Disini adalah fungsi ya Yang pemetaan Ya Ini adalah fungsi memetakan dari A ke B Ya Domain ini semua disini Jadi domain Ya Ini keseluruhan dari ini Ini domain Jadi kalau kita tuliskan ya Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan Ini adalah domain Kodomain seluruhnya ini adalah kodomain Ya Jadi kodomain Adalah seluruhnya Dua, empat, enam, lapan Semua kodomain Dua, empat, enam, delapan Adalah kodomain Ini kurung krawal Oke Terus disini ada range Range daerah hasil Ya Range daerah Hasil Ya Range Terus saja Ada Empat ini bukan hasil Karena tidak ada panah Yang menuju ke empat Nah itu bukan range Jadi range itu hanya Dua Enam Delapan Ini daerah hasil Empat Tidak ikut range Karena empat tidak dipanah Tidak ada Domain yang dipetakan Ke angka empat Oke Ini Untuk Apa ya Tadi nomor berapa Enam sampai Delapan Tadi nomor berapa 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 Terima kasih.